selamat menikmati nah ini saya disini sebenarnya bukan punya saya yang punya itu mas Eko Andreas mas Eko Andreas ini salah satu vlogger atau youtuber kreator di Batam dia punya channel namanya dipaket dan satu lagi nanti ada jelajah kuliner Batam jadi dia beli ini ngomongin satu rahasia ya ini beli ini hanya khusus untuk ngerasio makanan di Batam katanya saya ditemenin mas Nofri yang sekarang lagi viral masalah kotaba tahun 2019 kalau mas yang ingin lihat tadi ya nih minta mas Nofri aja suruh megangin minta tolong nah saya terangin dikit ya jadi DJI Pocket ini lihat gambarnya disini ini termasuk salah satu produk terbaru dari DJI di tahun 2018 akhir atau 2019 awal dan banyak dipakai oleh vlogger-vlogger atau youtuber pemula yang pengen pengen menjadi vlogger yang profesional saya buka ya nanti saya sedikit bukan review jadi jangan bercerita pada teman-teman semua mengenai apa-apa yang disini bentuknya sangat kecil sangat simple sekali jadi ini adalah kolaborasi antara gimbal yang merupakan andalan dari DJI dan kameranya sendiri jadi kita gak usah beli gimbal lagi tidak usah beli kamera lagi atau HP lagi sudah menjadi satu disini disini disediakan ya slot satu slot khusus ini bisa dilepas kayak gini apa ini tinggal cabut aja kan ya nah cabut kesini ya slotnya ini oh sorry slotnya ada dua jenis eh jatuh slotnya ada dua jenis satu untuk USB tipe C tipe C seperti ini ya jadi tipe C itu yang nyambung jadi kalau teman-teman punya Android lama kalau bisa beli yang tipe C seperti ini ya terus satu lagi khusus untuk produk Apple jadi ini kalau ini dipasang aja kayak gini ya nah udah slot terpasang gunanya apa ini ini gunanya untuk connecting kalau kita punya HP Android HP Android yang baru yang produknya Samsung itu misalnya A7 atau Samsung S8 dan ke atas itu pasti slotnya adalah tipe C sekarang atau yang apa namanya HP-HP baru keluaran 2017 akhir atau 2018 kita tahu sudah pakai slot USB tipe C ini gunanya disitu jadi nanti layarnya disini bisa dipindah ke HP sekarang kita nyalain ya nyalainnya sederhana aja disini dipencet itu udah luar DJI nya kita disini udah melihat layarnya disini posisi gimbal seperti ini nah ini dia udah stabil dia kalau pengen center kan dipencet 2 kali dia udah center nah eh gak mau ini kalau mau oper ke kamera sama ke video dipencet sekali jadi dia akan oper ke kamera sama ke video nah untuk rekamnya disebelah sini ada tombol rekam yang warna merah ya ini kalau mau oper ke wajah kita ini kan posisi ke sana ya ini kan posisi ke yang bagian kalau dia mau oper kita tinggal pencet 3 kali nah dia langsung puter ke wajah saya nah gitu dan untuk ke wajah nah kelihatan gak disitu ini tulisan youtube saya itu langsung ngedia ngedetect wajahnya yang ada di sekitar jadi kalau sekarang wajah yang manopri dia langsung ngedetect disitu gitu ya dan dia akan terus mengikuti wajah tersebut nah ya untuk sederhananya jadi tinggal nyalain disini nah pencet 2 kali untuk untuk centernya pencet 3 kali untuk memutarnya sangat sederhana sekali dan dia langsung mengikuti nah goyang goyang nah udah ya langsung ke sebelah sana dan ini teman-teman sama sekali ini tidak ada goncangan shake-nya tidak ada nanti di akhir video sekarang saya kasih ini disitu nanti ada beberapa contoh yang sudah saya ambil dari video ini dan dan mas-mas atau mbak-ma bisa melihat perbedaan semut untuk ambilannya yang sangat halus jadi kita sangat simple tidak usah pakai gimbal cukup disini pegangnya usahanya kayak gini kita ngobratkan pakai jempol aja gak ketawat kalau kita ternyata memegang kita keluarin kepalanya aja kalau pengen lebih rahasia ya gini aja nah lebih rahasia ngomong ya sini suaranya sangat tajem untuk hasilnya ya oke demikian review untuk DJI Pocket yang sedang trend di 2019 awal ini saya demang mas dari Batam Kukulantriau bersama mas Eko yang punya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan jangan lupa tulang-tulang jalan terus tetap 2 menit 2 menit oh ini saya kembalikan semangat yang punya oke saya mau melihat dia mau review makanan coba saya ya teman-teman kali ini ya kita gak makan sih karena kita cuma nongkrong-nongkrong sebetang ini kita cuma 9 ini mas demang tadi kopi item kayak gitu ya jadi kalau saya rasa ngobrol-ngobrol dan nongkrong-nongkrong disini ya biayanya sih dengan modal-modal 20 ribu aja bisa loh jadi 20 ribu saya rasa itu untuk nongkrong 1 atau 2 jam di John 7 kalau mau makan ini produk-produk yang ada di di John 7 ini ada seafood ya ada ikan bakar terus juga ada sotong terus ada produk-produk dari mie ayam kalau gak mau makan berat juga bisa ada mie ayam ada misu terus kalau pagi-pagi ini ada launchingan ini gara-gara kok memory gue penuh-penuh kalau kita lagi uji-coba pakai DJI pocket punya emas 5 juta 5 juta sekian masih baru aku kelihatan gak nanti saya di video lainnya saya mau review tentang ini ya saya mau lihat dulu hasilnya bagus gak ternyata ternyata di versi ini ada 2 versi yang posisi lebar sama posisi yang kecil sebentar ya oke posisi kanan tuh mas nofrizal ini sekarang punya tanggi ya kalau kita mau lihat nulis nulis apa nulis channelnya susah nofrizal kan susah cari aja kota batam 2019 udah dia trendingnya nomor 2 sekarang ini kita pencet ke atas yang paling atas udah balik ketemu sama yang punya saya cuma nyoba saya cuma nyoba tau ya selamat menikmati selamat menikmati